Makan pedas, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons candaan Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya. Kala itu, Yahya menyebut jawab pres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar tak akan menang di pemilu 2024. Namun, Anies merespons santai hal tersebut. Bagi Anies, yang terpenting adalah ikhtiar. Hal itu dinyatakan Anies dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin 25 Desember 2023. Anies menyampaikan, urusan untuk menilai potensi menang di Pilpres 2024 bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal itu termasuk pula para pengamat. Anies mengatakan saat ini yang perlu dilakukan oleh dirinya dan Muhaymin yakni menyosialisasikan ide dan gagasan yang diusung oleh Koalisi Perubahan Untuk Masyarakat. Sebelumnya, KPU telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Lalu, jadwal pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Sejauh ini, debat capres dan cawapres juga telah digelar. Yakni, debat perdana capres yang digelar pada 12 Desember 2023. Sementara, debat capres juga telah digelar pada 22 Desember 2023. Terima kasih telah menonton!